Peningkatan hadir ulang tahun Partai Golkar ke-53 di Padang Parema dipusatkan di lapangan sepak bola Sungai Abang, Lubu Alun, minggu kemarin. Kegiatan dihadiri oleh Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar, Diestri Navanto, Ketua DP Partai Golkar Sumbar, Hendra Irawan Rahim, dan Bupati Padang Parema Ali Mukmi Itu. Diawali dengan jalan sehat yang diikuti oleh ribuan masyarakat dari semua kalangan, dengan sia hingga anak-anak. Setelah jalan sehat, Jong Kedirja Aziz, anggota DPR RI selaku pemperakarsa kegiatan itu juga mengadakan lomba masak rendang. Pembangunan gratis dan penyerahan 15 hentraktor dan 15 pompa air kepada kelompok tani yang ada di daerah tersebut. Dalam lomba masak rendang yang dikenjauh langsung oleh Ketua Umum Ikatan Partai Golkar ini, diikuti jumlah ibu-ibu yang berasal dari berbagai daerah di Padang Parema. Untuk lomba masak makanan terenak di dunia tersebut, kepanitia menyediakan hadiah berupa uang tunai juta rupiah bagi kepanitia. Terima kasih. Jadi Partai Kota sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Panitia, khususnya Pak John Kennedy, yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya lihat acaranya sukses, diambil oleh banyak-banyak masyarakat di sekitar Mariamas ini. Dan juga ada juga tadi saya hubungan lomba masak undang. Jadi biasanya selama ini saya hanya makan penduduknya, sekarang baru lihat. Sementara itu dalam lomba jalan saat, Junkir Rialis menyediakan hadiah utama berupa sebuah motor metik dan belasan hadiah lainnya. Ada pun warga yang beruntung mendapatkan undian hadiah utama dari Partai Golkar Tesebu Herlina, ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjahit yang tinggal di Sungai Abang, Lubu Alung. Ada sebuah motor diserahkan langsung oleh Junkir Rialis yang diamping oleh Bupati Padang Pariyaman Alim Uni. Alim Uni pada kesempatan itu mengapresiasi Partai Golkar yang telah mau membantu masyarakat Padang Pariyaman. Karena bantuan berupa penguatan gratis dan ala pertaniannya diberikan Partai Melambang Berungi untuk sangat menginjauh kesehatan masyarakat dan kesejahteraan pertanian yang ada di darah itu. Jadi pada acara hari ini ada beberapa momen yang kita inikan, kita laksanakan. Pertama, momen jalan sehat dengan bertabur hadiah, ada motor, ada sepeda, ada kulkas, ada TV, ada rice cooker, ada kipas angin, dan lain-lain sebagai macamnya. Terus yang kedua, momen yang tidak kalah penting adalah pengobatan gratis. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting, yaitu lomba masa rendang. Sebagaimana kita ketahui bahwa rendang adalah makanan tradisional dari Sumatera Barat, dari Minang. Terus yang ketahui bahwa rendang adalah makanan tradisional dari Sumatera Barat, dari Minang.